Intro Sore itu dari Bisa dibilang dari satu lagu ke lagu Sentralismo tuh Masuk aja udah ding ding Gak gue jamin Ini udah gak tau nih berjam-jam berhari-hari gitu Or lagu ya Oh itu gila nih Ini mungkin satu fakta yang menarik ya Mungkin sekarang jadi kayak Orang merayakan kembali lah Sentralismo Dan ternyata cerita dibaliknya juga ada Mungkin sosok Hanin yang Membebaskan Anak-anak itu untuk memakai Studionya gitu, itu masih di umur berapa mungkin mereka ya Oh Sore sih udah Udah tua Sore tuh angkatan Dia lahirnya 75-78 Mungkin udah 30-an ya Oh lo nikah duluan Oh ya udah nikah duluan ya Oh lo pas lagi rekaman nikahnya Jadi itu berbarengan antara Jakarta Sekarang dan Sore Sentral Sama-sama Iya jadi gini Tadi ini nyambung lagi sebenernya Jadi Yaudah sikat nih ngerekam gitu kan Sikat ngerekam buat Jakarta sekarang Gak tau buat apaan Oh iya buat Enam lighting Karena ada studio Jadi yaudah whatever Just do it gitu loh Iya Jadi kita ngerekam aja udah Jadi gue cuma nelfon kayak Ini siapa yang bisa nih Ini ada shift nih malam ini gitu kan Gue telfon Dan kebetulan yang pertama kali bisa Available ya Yang tersedia saat itu Dan mau dan punya lagu Sejama Kat Itu yang pertama kali direkam Oh iya Marcel ya Marcel Jadi itu lagu Less Afraid Itu yang pertama kali direkam Dan itu kan maksudnya gini deh Kalau gue pribadi nih Gue dateng kan ngerekam Di kepala gue doang ada ide kan Gue gak tau teknisnya Oh emang ada engineernya Makanya jadi kayak Ya tapi kan engineernya juga kan Balik lagi biasa deal dengan Profesional gitu kan Ya kan Dateng lah sejama Kat Bertiga Dulu tuh sejama Kat masih gitu Yang dua anggota ini Gak bisa nge Main instrumentnya Buset Asli Lucu banget Jadinya kan Berhadapan dengan engineer yang Serius gitu Dimarahin mulu lah Pake metronom gitu kan Galak lagi Engineer gue galak Oh iya Pake metronom segala Kayak gitu lah Jadi akhirnya Mereka Yang kedua tuh Brandals Oke Lalu ya satu-satu aja Satu-satu Satu-satu Nah Di saat yang bersamaan Saat lagi ngumpul itu Lama tuh ya Kayak setahun tuh Ngerekamin satu-satu Karena nyari shift kosong Dengan ketersediaan bandnya gitu Oh Nah Di tengah-tengah itu juga kan Kita nemut Talenta-talenta lain Gitu kan Katakanlah Contohnya ya Sore Salah satunya Tapi Sore itu Main di Bibis juga gak waktu itu? Engga Tapi nongkrong Anak-anaknya kayak si Bambi Karena Bambi itu kan Dia kan juga main di lain ya Dia punya band lain segala Sebenernya Bambi Itu yang ngajak Anak-anak Sore yang lain Untuk dateng ke Bibis Oh Tapi mereka gak main di Bibis Belum pernah main di Bibis Tapi udah punya materi tuh Ketika itu? Udah jadi gini Kita tuh ngeliat Sore Sore main di Aksara Main di Aksara Main di Aksara dia Itu pertama kali kita Saya ngeliat dia Eh Sore kita udah kedengeran lah Sore gitu Cuman Pas main benerannya sih Itu langsung gue Bilang sama David Lihat tuh Kita harus rekam dia lah Gila Jadi Sore akhirnya kita direkam juga Di saat Di saat yang bersamaan Saat Kumpulin materi Untuk Jakarta sekarang Jadi Sore direkam juga Di saat bersamaan Direkam lah Gila Punya materi banyak banget Direkam satu album Sentralismo tuh nantinya kan Jadi Sentralismo Direkam nih Satu album Jadi nih Udah mau jadi lah Udah tinggal mixing Ilang file-nya Jadi lo tau gak Sentralismo tuh direkam dua kali Oh Sentralismo tuh Ilangnya karena Keteledoran Ya namanya juga zaman ya Lebih mudah Oh itu analog bukan ya Bukan ya Digital Semua rekaman Aksara digital Cuma Karena punya kebebasan itu Kita berusaha merealisasikan Apa yang ada di kepala gitu Dengan Dengan tradisi-tradisi yang Kita Suka lah katakan Misalnya lo suka Beatles gitu ya Kita rekam lah Seperti Beatles Iya dong Ayo apa alatnya Kamu butuh apa Butuh Mook? Butuh Hammond? Butuh Vibraphone? Ngambil bawa alat aslinya Itu siapa yang jadikan alat? Ya kita cari aja Cari barang aja Dan misalnya string String Brush section Lo gak ngereselanya Kayak gitu kan Gitu Gak ada pake keyboard-keyboard Tandras Gak ada It's all real Itu bener-bener Gue gak kebayang sih Maksudnya lo walaupun sebagai Sebagai label yang baru gitu Terus kayak lo udah bisa sampe Nah maksud gue kalo gue gak ada studio kali Kita lah cerita deh Iya Gitu ha Justru gara-gara ada studio Makanya ada label Gitu ha Gitu ha Gitu ha Gitu ha